Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Amin Rais menerima aliran dana 600 juta rupiah terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan dengan terdakwa mantan Menteri Kesehatan Siti Pahdila Supari. 6 kali uang ditransfer langsung ke rekening Amin Rais selama periode 2007. Kasus aliran dana Yayasan Sudus Mubahir sejumlah 600 juta rupiah yang dikirim ke rekening saya langsung. Saya follow up menanyakan pada sekretaris saya tentang kebenarannya berdasarkan rekening bank yang saya miliki. Seseorang yang sudah kuncatan rasa malu memang jadi aneh. Memang jadi aneh. Anjah! 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 Dari dulu kan Pak Amin Rais itu terkenal sengkuni, mas. Yang memancing di air keru. Ya mas ya, jadi Pak Amin Rais kalau saya ditinggar dia sengkuni, mas. Jadi pokoknya Amin Rais itu mirip sengkuni, mas. Pak Amin Rais ini lagi manas-manasnya Pak Surya Palo, mirip sengkudi gitu, mirip sengkudi gitu. Dalam tuntutan jaksa penuntut umum KPK terhadap terdakwa Siti Fadila Sopari, di pengadilan TV Corp kemarin, Amin Rais tercatat 6 kali menerima uang aliran dana dari Siti Fadila. Transfer dana ke rekening Amin Rais dilakukan pada 15 Januari 2007, 13 April 2007, 1 Mei 2007, 21 Mei 2007, 13 Agustus 2007, dan terakhir di 2 November di 2007. Jadi hari-hari ini kita harus mencermati sepak terjang Pak Jokowi. Itu membongkar korupsi besar-besaran Pak Jokowi. Saya ingin tegaskan, kalau ada niat untuk korupsi, ada menstrea, maka silahkan digigit dengan keras. Uang negara harus diselamatkan, kepercayaan rakyat harus terus kita jaga. Tetapi juga saya ingatkan, jangan menggigit orang yang tidak salah. Jangan menggigit yang tidak ada menstrea. Juga jangan menebarkan ketakutan kepada para pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Tuntutan Jaksa KPK menyebut uang sebanyak 600 juta rupiah yang ditransfer ke Amin Rais berasal dari rekening Sekretaris Sutrijno Bahir Foundation, Yurida Adlaini. Rekening Yurida menampung uang pribadi dan uang yang berasal dari dugaan korupsi ALKES untuk dibagikan kepada sejumlah kerabat Siti Fadila di antaranya Men Rais. Nah ayo, sekarang kalau mau buka-buka nongkang, yang nongkang-nongkang siapa? Dulu waktu dia jadi Ketua MBRI gimana? Kami yang di BPP itu tidak pernah punya rekening ada uang nyasar dari orang terlibat korupsi. Tidak pernah. Kalau Pak Amin kan pernah. Dua kali ya? Dua kali. Dua kali. Kami tidak ada. Tahu tidak di BKS itu ada dua koruptor besar yang sekarang di penjara? Tahu tidak Anda bahwa ketika Hidayat Nur Wahid itu menjadi Kedua MPR menghambur-hamburkan uang juga? Anda tidak pernah persoalkan? Tanya ke Hidayat Nur Wahid. Musi tidak percaya dan cabut mandat Presiden Jokowi. Nah kalau besok tidak turun kan berarti Pak Amin yang tidak dipercaya Allah. Ya kalau ini tidak turun maksudnya berarti omongan Amin ini tidak diridoi Allah. Karena dia bilang Allah akan menunuh. Ternyata Allah tidak menunuh. Kan itu bahaya bagi Pak Amin sendiri. Mahfud MD ya yang jadi menko polkam ya yang jabatannya lumayan tinggi ya. Ini Mahfud pernah mengatakan. Amin Rais pernah ngembalikan gaji enggak? Amin Rais pernah ngembalikan gaji enggak? Kejabat siapa saja yang paling bersih di negeri ini ada pernah ngembalikan gaji enggak? Mereka buat undang-undang, membahas undang-undang 5 juta, kunjungan kerja 3 bulan sekali, dapat tiket eksekutif. Amin Rais pernah ngembalikan gaji enggak? Ini Mahfud ketika masih bagus saya kira ya. Masih omong secara jujur ya. Saya ingin tahu siapa yang bisa nyelesaikan masalah di negeri ini ada. Pak Amin Rais. Hebat. Lokomotif demokrasi. Tapi apa dia bisa mengubah Indonesia? Selama dia menjadi ketua lembaga tertinggi negara. Anda berubah korupsi masih banyak. Corona-kroni masih banyak. Padahal ketua MPR-nya waktu itu lembaga tertingginya Amin Rais. Kalau itu sebabnya katanya enggak ada yang berdaya kecuali kita punya kesadaran kolektif membangun demokrasi. Saya pada kewimpinan Presiden Jokowi dan cabut mandat Presiden Jokowi. Saya katakan sejarah akan mengatakan Pak Jokowi salah satu Presiden terbaik di Indonesia. Beliau punya jiwa besar. Kalau ada keberhasilan, ya kita harus akui keberhasilan. Dan keberhasilan ini ya akibat kewimpinan beliau. Bila Jokowi makin ngawur dengan cawe-cawenya yang berbahaya itu, opsi people power menjadi mendesak dan harus disosialisasikan ke seluruh pelosok negeri. Ya inilah manusia, manusia. Setelah saya analisa, Fihat yang kecewa itu adalah Fihat selalu suka melihat Indonesia rusuh. Prabowo yang diakini dapat melindungi keselamatan Jokowi pasca lengser sebagai Presiden ketujuh nanti. Bukan saya mengolor atau saya menjilat, tidak. Saya hanya mengatakan yang benar-benar. Dan kalau pemimpin kita benar, kita harus akui benar. Dan karena itulah saya mendukung beliau. Dan saya membela beliau sampai berhasil. Dan saya yakin pemerintah beliau akan berhasil. Kalau Kapten Kesebelasan berhasil memimpin timnya menuju kemenangan, harus kita uji dan harus kita akui. Jangan kita mau, mau enaknya saja. Pemimpin memberi keberhasilan dan pemimpinnya dicemohkan. Posisi kita semakin digargai, posisi kita semakin dihormati, posisi kita semakin dipandang oleh negara lain, tapi sering di negara sendiri dikerdilkan. Menyatakan musih tidak percaya pada kewimpinan Presiden Jokowi. Dengan banyaknya tuntutan rakyat untuk mundur, Presiden Jokowi semestinya mentaati ketentuan TAP MPR RI, nomor 6, resmiring MPR, resmiring 2001, tentang etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya menjadi saksi, saya melihat betapa beliau bekerja keras untuk cita-cita yang sama dengan cita-cita kita. Dan sudah memberi bukti daripada efektivitas pemerintah tersebut. Kita harus berani mengatakan yang benar-benar, dan yang tidak benar itu tidak benar. Waktu COVID-19 mulai meletus seluruh dunia panik, beliau ambil risiko itu. Itu leadership, itu kepimpinan yang hebat. Saya harus akui, saya adalah general, saya ikut berkali-kali dalam aksi-aksi pertempuran. Saya saksi, saya melihat pemimpin yang bisa ambil keputusan, dan pemimpin yang tidak bisa ambil keputusan. Beliau adalah pemimpin yang bisa ambil keputusan, dan keputusannya berani kadang-kadang melawan tekanan-tekanan dari mana-mana. Ini harus kita akui. Mencabut mandat kekuasaan dari Presiden Jokowi, yang dengan demikian Jokowi tak lagi layak untuk mengembang tugas dan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia. Menyuruhkan kepada segenap rakyat Indonesia, kepada seluruh saudara sebangsa dan setanah air, untuk turut serta mencabut mandat kekuasaan Presiden Republik Indonesia dari Jokowi. Kami rasa bahwa dengan suara-suara yang ingin memperkuruh keadaan itu tidak perlu dihiraukan. Kita sudah berada di jalan benar, jadi kepimpinan Pak Jokowi efektif. Saya mengakui itu dan saya hormat semua Bapak. Saya lihat, saya saksi, saya ikut dalam kabinet. Keputusan-keputusan Bapak cocok untuk rakyat kita. Mohon Bapak jangan ragu-ragu, we are on the road. Menyatakan musih tidak percaya pada kewimpinan Presiden Jokowi. Dengan banyaknya tuntutan rakyat untuk mundur, Presiden Jokowi semestinya menatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden dimaksudkan itu saya nggak pernah dengar ada orang berani memprovokasi. Ini adalah provokasi. Provokasi? Ini provokasi lho. Provokasi. Cara berpikir orang-orang Indonesia yang akhirnya jadi kacau gitu dengan adanya orang-orang seperti Anda. Musi tidak percaya dan cabut mandat Presiden Jokowi. Yakin? Kalau Presiden diganti sama elu bisa lebih baik gitu. Atau kalau Jokowi jadi tetap jadi Presiden Indonesia akan hancur? Yakin? Kok gue nggak yakin? Kita harus mencermati sepak terjang Pak Jokowi. Korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh anak suruhnya Gibran dan menantunya Pop Nasution. Ini aja paling gampang. Namanya kan semua terbuka. Masuk aja di Kemenkumham ya. Kan PT-nya ada, nanti nama saya bisa dicap situ semua. Pak Jokowi itu sudah dicari-cari. Salahnya. Korupsinya nggak ketemu. Nggak pernah korupsi. Keluarganya nggak ikut-ikut mengurusi urusan proyek negara. Anaknya juga tidak. Nah itu kekuatannya. Sehingga cari kelemahannya nggak ada. Meskipun mungkin dari sudut manajerial lemah. Saya bilang, ya itu coba. Itu rawan-lawannya udah cari. Salahnya, korupsinya. Nggak ada sama sekali. Kalau ada udah habis dia. Jokowi tidak bisa menjamin keselamatan diri dan keluarganya dari kejaran proses hukum yang pasti akan memburunya. Pak Jokowi Dodo selalu mengingatkan kita Indonesia negara hukum. Sadar nggak apa yang kalian lakukan kepada Kaisang, kepada Gibran. Jujur tegas saya katakan. Ada dua pasal dalam KUAP yang menunggu saudara-saudara. Soap praktek Aji Mumpung Jokowi, mungkin agak sulit dicari tarahnya di Indonesia. Bisa-bisa Baharto kalah nekat dan kalah berani. Rame-rame ini semua, ya. Mencari popularitas, tegas saya katakan. Biar semua jangan asal ngebacor. Presiden kita lagi kerja keras kok. Kita bikin begini-begini negative thinking. Tapi tetap mulutmu, harimaumu, hati-hati bicara. Ada hukum yang menunggu. Mereka siap melaporkan. Nah, yang hilang dari kehidupan politik Jokowi, saya rasa, adalah rasa malu. Seseorang yang sudah kuncatan rasa malu, memang jadi aneh. Nah, ayo. Sekarang kalau mau buka-buka, nongkang. Yang nongkang-nongkang siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya guys, Amin Rais belakangan ini memang menjadi fenomenal ya. Karena aksi politiknya yang secara terang-terangan bertolak belakang dengan Presiden Jokowi. Kita tahu belakangan ini, Amin Rais ramai diperbincangkan publik karena aksinya yang menyerukan people power dan membuat emosi tidak percaya terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Yang ujung-ujungnya, tujuannya adalah ingin menggulingkan Jokowi dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Dan selain itu guys, saya rasa Amin Rais adalah seorang tokoh politik senior yang paling nyinyir sepanjang sejarah kepada Presiden Jokowi. Hampir semua kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Presiden Jokowi dikritik habis-habisan dan bahkan hampir semua kebijakan Presiden Jokowi tidak ada yang benar di mata Amin Rais. Sebenarnya guys, banyak ya kemudian yang menyayangkan atas aksi nyinyiran-nyinyirannya yang dilakukan oleh Amin Rais ini apalagi selain dia itu adalah tokoh politik senior, dia juga adalah seorang profesor. Sehingga banyak kalangan menyebut bahwa semestinya dia tidak melakukan hal itu guys. Tapi apa boleh buat guys, namanya saja Amin Rais yang memang seperti itu ciri khasnya ya. Yakni nyinyir, mengadu domba, dan memecah belah. Makanya oleh sebagian masyarakat, dia dijuluki sebagai Sengkuni. Tau kan guys, Sengkuni yakni sosok manusia yang terkenal dengan kelicikannya. Dan seperti itulah Amin Rais. Dan memang taktik licik Amin Rais dalam berpolitik guys, sebenarnya bukan cerita baru. Sejak namanya mencuat ke kancah perpolitikan Indonesia, pada saat-saat pemerintahan Presiden Soeharto sebagai salah satu orang yang sangat kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, Amin Rais sudah mulai dikenal licik dalam berpolitik guys. Sehingga tidak heran kemudian kalau sampai saat ini dia masih dijuluki Sengkuni. Ya guys, sekian video kali ini, dan terima kasih.